Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal lam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas Pertanyaan di kolom komentar di mana Di kolom komentar disebutkan Bagaimanakah ciri Dari burung perkutut lokal lam Yang manggung durasinya lama Atau kuat manggung Burung perkutut sebut cirinya seperti apa Mari kita bahas secara bersama-sama Memiliki burung perkutut lokal lam Yang manggungnya durasinya lama Serta suaranya jelas dan bagus Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri Yang dimiliki oleh para pecinta burung perkutut lokal lam Dimana kualitas suara anggungan tersebut Dapat menenangkan membuat hiburan Hati sang pemilik menjadi senang Maka dari situ bagaimanakah ciri-ciri Dari burung perkutut lokal lam Yang kuat manggung Kita lihat secara umum Kita lihat Ini Kepalanya Bentuk kepala seperti ini Nah itu bentuk kepalanya Kita lihat Ini bentuk kepala Seperti jambenom Terus bentuk paruh seperti ini Ini bentuk kepala Dengan bentuk paruh Yang berikutnya Kita lihat dari Dadanya Dada yang dimiliki oleh burung perkutut lokal lam Yang kuat manggung Biasanya dadanya lebar seperti ini Ini menandakan burung perkutut tersebut Paruh-paruhnya besar Yang berikutnya Ini tanda Tulang pen di bagian bawah itu rapat Itu Itu Tanda sebagian umum Sebagian besar Ini tandanya burung perkutut Bentuknya Posturnya panjang Posturnya panjang Jadi Burung perkutut lokal lam Yang betah manggung Ciri-cirinya Seperti demikian Jadi Kita lihat dari bentuk kepala Bentuk paruh Bentuk dada Tulang sumpit Ini bentuk paruhnya seperti ini Ini bentuk paruh Burung perkutut lokal lam Yang kuat manggung Yang Anggungannya durasi panjang Seperti ini 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 model kepalanya Jika dari belakang Seperti ini Paruh Kepala Semuanya berhubungan Bentuk kepala yang besar Seperti Apa namanya Pohon Apa Buah pinang Seperti ini Kalau dari samping Ini Dari paruh Kepala Bentuk dada Yang lebar Terus tulang sumpit Yang rapat Sangatlah Berpengaruh Dari Kualitas Yang di Hasilkan Dari burung perkutut Sebut Bentuk leher Juga kita lihat Lehernya Bagus Itu lehernya Besar Menandakan otot Dari burung perkut Tersebut Otot lehernya Kuat Jadi itu Yang berpengaruh Dalam Anggungan Burung perkut Tersebut Dimana burung perkut Tersebut Menghasilkan suara Yang berdurasi Lama Dan Ibaratnya Suaranya Cukup bagus Nah Ciri-ciri Kayak gini Apabila Rekan-rekan Dan teman-teman Menjumpai Saat berada Saat berada di Ombyokan Dengan burung perkutut Lokalam Yang posturnya Cara umum Panjang Terus Bentuk Kepalanya Jambenom Terus Paruhnya Seperti Biji padi Dadanya Lebar Tulang Sumpitnya Rapat Dan tebal Jenjang Jari-jarinya Panjang Itu adalah Salah satu Ciri dari Burung perkutut Lokalam Yang Sangat bagus Dan Mampu Manggung Dalam Durasi Lama Karena Apabila Kita Mendapatkan Burung perkutut Lokalam Seperti ini Pastilah kita Bangga Karena apa Dari segi tampilan Saja Udah Bagus Tampilannya Posturnya Bagus Badannya Apa nanya Warna Bulunya Bersih Terus Badannya Secara umum Posturnya Besar Kalau kita pegang Seperti ini Ringan Seperti Kayak Osnya Ngapas Ya memang Kita Saat Berada Di Ombyokan Maupun Di tempat Pikat Memang Kita harus Benar-benar Jeli Memperhatikan Dari Tanda-tanda Burung perkutut Tersebut Mulai Dari Paruh Bentuk Kepala Dada Yang Lebar Tulang Sumpit Yang Rapat Dan Tebal Serta Bentuk Suruhan Badan Dari burung perkutut Tersebut Panjang Atau Tidak Itu Sangat Mempengaruhi Dari Kualitas Suara Yang Dihasilkan Burung perkutut Tersebut Memang Banyak Sekali Di Di luar Di luar Jenis Atau Ragam Suara Yang Dihasilkan Burung perkutut Lokal Tapi Yang Kami Contohkan Kali Ini Adalah Ini Jelis Burung perkutut Lokal Yang Memiliki Suara Besar Dan Manggung Durasinya Lama Atau Betah Manggung Ini Dia Burung perkutut nya Ini Supaya Sengaja Kami Bikinkan Video Video Seperti Ini Supaya Bisa Menjawab Kerasahan Dari Rekan-rekan Dan Teman-teman Jika Saat Berada Di Om Yokan Pengen Mencari Burung perkutut Lokal Alam Yang Kuat Manggung Yang Durasinya Panjang Dan Suaranya Jelas Ciri-cirinya Seperti Ini Ini Bisa Diperhatikan Buat Rekan-rekan Dan Teman-teman Jika Ingin Memiliki Burung perkutut Lokal Alam Yang Seperti Ini Memang Ciri Yang Ideal Seperti Ini Ya Lumayan Langkah Cuma Kalau Kita Di Om Yokan Itu Kita Teliti Kita Jeli Satu Persatu Kita Perhatikan Dari Mulai Kepalanya Kita Perhatikan Model Parohnya Bentuk Badannya Itu Akan Lambat Laun Kalau Kita Jeli Pasti Kita Mendapatkan Yang Terbaik Karena Apabila Kita Mencari Burung perkutut Lokal Am Di Om Yokan Pastilah Kita Pengen Yang Terbaik Kita Pengen Yang Mendapatkan Yang Hasil Yang Maksimal Yang Kita Rawat Itu Tidak Terlalu Membosankan Atau Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Karena Kalau Kita Terlalu Lama Merawat Burung Perkut Lokal Tersebut Posisinya Tambah Hari Bukan Tambah Bagus Kalau burungnya Cuma Enggak Mau Ngacor Ngacor Yang Ada Malah Kita Timbul Yang Namanya Jenuh Timbul Yang Namanya Suntuk Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Kita Rawat Sebaik Mungkin Tapi Hasilnya Tidak Kunjung Ada Perubahan Pastilah Jenuh Makanya Dari Situ Lebih Baik Dari Awal Kita Cari Dasar Atau Kita Cari Awal Mulanya Itu Pemilihan Kita Harus Benar Bagaimana Cara Memilih Awal Burung Perkut Lokal Alam Supaya Burung Perkut Pembahasan Pembahasan Hari Ini Tentang Ciri Burung Perkut Lokal Alam Yang Memiliki Kualitas Yang Manggung Bisa Dalam Durasi Panjang Atau Lama Salah Satu Ciri Cirinya Seperti Ini Kami Sudah Sampaikan Dari Kepala Sampai Eko Kepala